Halo, welcome dan apa kabar kalian semua? Jadi kali ini kita mau ngasih tutorial bagaimana caranya bermain game Pokemon Unite ya Sebelum main kita lihat dulu fitur yang sederhana Oke dari pertama kita lihat dari foto profil disini ya Dari gambaran web paper depan Kalau kalian ingin ganti, kalian klik yang Pokemon ini ya Klik yang Pokemon ini Kemudian kalian klik yang pojok kanan atas Tulisan favorit Maka kalian bisa mengganti profil gambar Pokemon yang kalian inginkan Tapi syaratnya kalian harus punya Pokemon itu Contoh disini kita mau ganti slowbo Kita klik favorit ya Kita balik ke lobby Kalian bisa lihat ya Gantikan ini ganti kita sekali lagi Ganti Pokemon Kita klik ini Kita make favorit Kita lihat Ganti ya Kemudian yang kedua di game ini Gak ada sistem yang namanya itu Beli item di dalam game Kayak game Mobile Legends Atau game Mobile Mobile yang lainnya ya Jadi sebelum kita main Usahakan kalian tuh bisa masang dulu Equip yang ingin kalian pasang Oke contohnya disini Pikachu Nah kalian bisa masang equip yang sudah kalian punya ya Disini kalau kalian masih level 1 Kan udah bisa kebuka ini Kemudian untuk membuka yang slot kedua Ini kalian harus level 7 Kemudian untuk mengebuka slot yang nomor 3 Kalian harus level 10 ya Kemudian kita disini bisa lihat ya Disini equip-equip bisa score Bisa yang untuk attack Dan juga bisa yang untuk defense Defense ini tanker Attack ini karakter-karakter yang attack pokoknya Kemudian disini juga kalian bisa pasang spill Pasang spill Kalau di Mobile Legends ada yang namanya itu Flicker dan yang lain-lain ya Nah disini ada yang pertama Kalau kalian udah ngebuka level 3 itu Dapat poison ya Kemudian yang attack ini level 7 Selanjutnya level 8 Kemudian level 10 Kemudian ini spill level 11 Spill level 13 Spill level 14 Dan juga spill level 14 Semakin kalian naik levelnya Maka kalian akan ngebuka spill-spill yang udah ada di dalam game ini Kemudian di game ini juga ada sistem score credit ya Kalau kayak di ML itu istilahnya itu score credit lah Score credit Nah disini kalian ada 100 score credit Kalau kalian sampai poinnya 60 sampai 79 Kalian gak bakal bisa main di rank ya Kalian gak bakal bisa main di rank Untuk hitungannya ini belum tau berapa sekali kita AFK Tapi usahakan yang namanya game MOBA Kalian itu jangan AFK ya Kalian jangan AFK Kalau kalian AFK nanti poin score credit kalian itu bisa turun Jadi kalian tuh gak bakal bisa bermain di rank Oke dan sekarang kita masuk ke dalam pertandingannya ya Jadi MOBA disini adalah 5 vs 5 Oke kita tunggu dulu ready Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam in game Kita disuruh milih karakter Kalau udah milih karakter disini kalian bisa pilih battle prep ya Disini untuk yang paling atas itu equip Kemudian untuk yang tengah itu spill Jadi untuk equip usahakan kalian tuh masangnya sebelum kalian memulai pertandingannya Pas kalian masih di lobby tadi Kalian tuh udah menyiapkan equip yang mau kalian pakai Kemudian untuk spill kalian bisa milih di dalam lobbynya Karena disini tuh waktunya itu cuma 1 menit Itu waktunya tuh sangat kepepet Kalau kalian belum persiapan di dalam lobby awal tadi Itu kalian tuh kadang malah ketinggalan ya Kalian tuh bisa acak-acakan Maka disarankan kalian siapin equip sebelum kalian mulai ke dalam pertandingannya ya Kemudian dalam 1 kali pertandingan kita dikasih waktu selama 10 menit Nah kemudian kalian bisa lihat disitu Disitu ada tower ya Disitu ada tower Tower kita 5 dan tower musuh 5 Nah tugas kita disini adalah mengumpulkan pokeball Dari pokemon-pokemon liar Kemudian kita masukin ke tower lawan Kita masukin ke tower lawan ya Oke dan sekarang kita menuju ke dalam pertandingannya ya Jadi disini yang pertama tugas kita adalah Ngumpulin pokeball dari jungle atau pokemon liar Nah untuk nilai pokeballnya sendiri Itu beda-beda ya Itu beda-beda dari setiap pokemon liar Oke kita masih lanjut Kita cari dulu Kalau masih level awal Itu mentoknya itu kita itu dikasih maksimal bisa ngumpulin 30 Kalau kalian udah dapet 30 Kalau kalian gak storin itu gak bakal bisa nambah ya Nah setelah kalian dapat Kalian bisa storin pokeballnya itu di tower musuh ya Bukan di tower kita Kemudian untuk menghancurkan towernya Kalian harus mengumpulkan 80 pokeball Barusan bisa menghancurkan tower lawan Kemudian kalau kalian belum menghancurkan tower lawan Kemudian kalian main di jalannya ini ya Di jalan sini Maka kalian akan ke slow ya Maka kalian akan ke slow Karena kalian itu belum menghancurkan tower lawan Kemudian ketika kalian udah memasuki menit ke 7 Kalian disitu akan keluar rotom ya Akan keluar rotom Jadi fungsi rotom itu adalah Ketika kalian berhasil ngebunuh rotom Maka rotomnya itu akan berjalan ke tower musuh Nah setelah sampai ke tower musuh Maka itu akan memudahkan kita Untuk nge-goldin pokeball kita di tower lawan Nah seumpamanya kita gak pake rotom ini Kita untuk nge-goldin kan kita perlu ancang-ancang dulu Tapi dengan adanya rotom Dengan adanya rotom ini Kita itu bisa langsung ngelemparin pokeball kita itu Kedalam towernya musuh ya Kemudian pas di menit ke 7 Di tower bawah itu ada si dread now ya Jadi dread now ini Kalau kalian berhasil ngebunuh si dread now Maka kalian itu bisa mendapatkan shield ya Bisa mendapatkan shield Ini sama ya Menitnya itu menit ke 7 Oke kalian bisa lihat disitu ya Itu mendapatkan shield Jadi kalau tower atas itu Untung ke push tower Kemudian untuk tower bawah Itu ada dread now Jadi kita itu bisa mendapatkan shield Kemudian ketika kalian sudah memasuki 4 menit terakhir Itu usahakan ultimate kalian itu Kalian simpen ya Jangan kalian gunain Kenapa? Karena nanti ketika di 2 menit terakhir Itu akan keluar jeb dos ya Jeb dos itu kalau di Mobile Legends Istilahnya itu lot Jadi fungsinya jeb dos itu apa? Fungsinya jeb dos itu Untuk ngebuka tower-tower lawannya Jadi nanti sama seperti rotom Kalau rotom kan itu kan untuk 1 tower Sedangkan kalau si jeb dos ini Itu semua tower itu Akan mudah digoalin sama kita ya Jadi kita itu gak perlu ancang-ancang lagi Untuk ngegoalin tower lawan Nanti kebuka semuanya Kalau si rotom tadi itu kan untuk 1 tower doang Sedangkan kalau si jeb dos ini Itu semua tower ya Jadi kita itu gak perlu nunggu Ancang-ancang dulu Untuk ngegoalin Pokeball kita itu ke tower lawan Oke disini sudah berhasil ngebunuh Kita langsung lari ke tower ya Kita langsung lari ke tower Nah abis itu kita langsung lemparin nih Tanpa cooldown Tuh kan tanpa cooldown Jadi fungsi ultimate yang kita simpan tadi Iyalah untuk war ya Untuk war Jadi kita nanti rebutan jeb dos Jadi kalau kita udah dapet jeb dos Itu bisa nge-comeback ya Itu gampang untuk nge-comeback Karena dari jeb dosnya sendiri itu Udah bawa pokeball Kemudian kita langsung bisa ngegoalin Tanpa adanya ancang-ancang dulu Kemudian ketika kalian udah ngegoalin pokeball kalian Usahakan kalian recall ya Kalian recall Kemudian kalian defense tower kalian Supaya musuh-musuh yang masih megang pokeball Itu gak bisa masukin ke tower kita Oke kita disini defense ya Waktu tinggal 15 detik lagi Oke jadi nanti hitungannya ialah Banyak-banyakan pokeball yang dimasukin ke dalam tower lawan Semakin banyak kita masukin pokeball Maka kita bisa memenangkan pertandingan Jadi intinya ialah Kita disini banyak-banyakan masukin pokeball ke tower lawan Oke disini kita lihat Oke disini kita menang ya Disini kita bisa menang Selanjutnya fungsi dari 2 bola ini Itu untuk nge-heal Untuk nge-regen HP kita Kemudian fungsi tower juga Ini bisa untuk nge-heal Oke kita contoh disini maju dulu Kita maju dulu Kita di-heal dulu Ntar Oke Nah kita diem aja Kita diem di tower Oke maka disini kita akan nge-heal Jadi kita gak perlu balik ke dalam base kita Kita gak perlu balik ke dalam base kita Kemudian kalau kalian main Usahakan kalian tuh main sama tim ya Jangan main random seperti ini Kalau main random seperti ini tuh Kayak anak jajal itu ya Anak dajal itu kalian bisa lihat disitu Dia AFK ya Anak dajal itu AFK Jadi merugikan kita Kemudian kita juga ketika di menit terakhir Kalau kita loncat disini Bisa memudahkan kita untuk defense ya Untuk defense Oke disini kita defense aja kan Sambil nunggu Karakter-karakter atau musuh Masukin Pokeball ke tower kita Oke jadi itu dia ya Tutorial singkat Untuk bermain game Pokemon Unite Jadi kalau kalian pengen main Usahakan kalian itu ada tim ya Jadi biarin kalian tuh gak ketemu Anak-anak yang suka AFK Kalau kalian ketemu orang-orang yang suka AFK Itu merugikan tim kita Jadi kalian tuh malah sering kalah Oke mungkin itu saja videonya Terima kasih dan bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya